Intro Shalom Jumaat Tuhan Jumpa lagi bersama saya Adin Ahmadi Dalam Battle News Minggu 4 September 2022 Sebelum kami menyampaikan info minggu ini Segenap tim Gembala mengucap syukur Atas kehadiran Jumaat Tuhan Dalam ibadah minggu ini Berikut kami menyampaikan Program online GBI Battle Program pelita hidup Setiap hari Senin sampai Sabtu Pukul 5 pagi melalui Youtube GBI Battle Kelapa Gading Doa pagi GBI Battle Kelapa Gading Kedoya dan Bekasi Setiap Senin sampai Jumat Pukul 6 sampai 7 pagi Mengalami aplikasi Zoom Doa malam setiap hari Jumat Pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom Menara doa Sinode GBI Setiap hari Sabtu Setiap hari Sabtu Pukul 6 sampai 7 pagi Melalui aplikasi Zoom Mari Jumat Tuhan Menyembah dan berdoa Bersama-sama Selanjutnya Jadwal ibadah kategori GBI Battle Kelapa Gading Ibadah wanita Battle Indonesia Setiap hari Rabu Pukul 11 siang Melalui aplikasi Zoom Mari kaum wanita Battle Memuji berdoa Dan merasakan Lawatan Tuhan Bersama-sama Ibadah BSM Battle Senior Ministry Setiap hari Kamis Kedua dan Empat Tiap bulannya Pukul 10.30 pagi Melalui aplikasi Zoom Ibadah On-site Gabungan Battle Youth Dan Battle Teens Diadakan tiap minggu pertama Dan ketiga Setiap bulannya Pada hari Sabtu Pukul 5 sore Mari anak-anak muda Bergabung dalam ibadah ini Dan kita akan mengalami Tuhan Bersama-sama Ibadah Battle Kids Tiap hari Minggu Secara On-site Jam 10 pagi Di gereja Lantai 1 Dan juga Melalui Youtube channel GBI Battle Bagi jemaat yang rindu Untuk melayani Anak-anak Battle Kids Dapat menghubungi Saudari Laura Di 0815 1861 860 Atau dapat Menghubungi Saudara Adin Di 0852 5327 4889 Ibadah Raya On-site GBI Battle Kelapa Gading 11 September 2022 Ibadah pukul 7.30 Akan dilayani oleh Pendeta Swito Hartanto Dan ibadah 10 pagi Dilayani oleh PDP Jonathan Arifin Dengan tema Keuangan yang sehat Jemaat Tuhan Kami informasikan Akan diadakan Kelas Pemuridan Saya Murid Kristus SMK Berakar Bagi Bapak Ibu Yang rindu Mengikuti Kelas Pemuridan Ini Dapat mendaftar Paling Lambat Hari Minggu 11 September 2022 Acara dilakukan Secara hybrid Online Dan On-site Pendaftaran Dan info Lebih lanjut Dapat menghubungi Bapak David Kristianto 0812 9877 837 Atau Saudara Edo 0878 8228 4310 Jemaat yang dikasih Tuhan Tim Multimedia Membuka rekrutmen Untuk menjadi Kameramen LCD Operator Dan Lighting Operator Bagi Jemaat Tuhan yang rindu Melayani dan menyalurkan talenta Dalam bidang multimedia Dapat menghubungi Saudara Erik Di 0838 1315 4155 Atau Kesaudara Adin 0852 5327 4889 Demikian Battle News Minggu ini Untuk info selengkapnya Dapat saudara simak Dalam aplikasi GBI Battle Saya Adin Sampai jumpa Selamat berakhir pekan Dan Tuhan Yesus Memberkati Shalom Bapak Ibu yang terkasih Dalam Tuhan Jumpa lagi Dalam ibadah online kita Pada pagi hari ini Saya percaya Setiap kita Mengalami kebaikan Tuhan Sepanjang minggu ini Oleh karena itu Mari kita datang Untuk bawa pujian Dan penyembahan kita Yang terbaik Pada pagi hari ini Mari sebelumnya Kita satukan hati kita Bapak yang bertata Dalam kerajaan surga Tuhan Yesus Dan roh kudus Kami datang Pada pagi hari ini Tuhan Kami mau bawa pujian Dan sembah kami Kepadamu ya Tuhan Sebab begitu besar Kasihmu dalam kehidupan kami Bila Tuhan hadir Tengah-tengah kami Dimanapun kami berada Saat ini Di rumah-rumah Bapak Kami percaya Kuasamu Tidak Dipengaruhi oleh Keadaan Dan dimanapun kami berada Nikmati pujian kami Tuhan Kami siap Untuk beribadah Pada pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Mari siapkan Suara dan hati kita Dan kita berikan Yang terbaik Buat Tuhan Mari kita masuk Dalam hadiratnya Saatku masuk Ke hadiratmu Bawa persembahan Ketempat kudusmu Ketempat kudusmu Kau layakkan ku Menghampirimu Melihat tanda kemuliaanmu Tuhan Ketempat kudusmu 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 Ku menjadi ciptaan yang maju oleh kuasa dalamku Tadi sembah, kau selalu besar kasihmu Bapak Tidak korbankan hidupmu oleh dalammu Tuhan Kau tebus saja kami, terima kasih Tuhan Oleh kuasa dalamku Kami bersyukur kepada mulia Tuhan Kau telah tebus dosa kami Tuhan Dengan darahmu yang tercura di kayu salim Selalu melingkupi ku kasihmu Mengalir, memengihkan hidupku Sungguh besar adugamu Yes, terima kasih Tuhan Kasukan hidupku Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan Menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa dalamku Mari angkat tanganku Tapi lagi nyatakan Oleh kuasa dalamku Kau telah tebus dosaku Kau telah tebus dosaku Kekudus salu melingkupi ku Kasihmu Tuhan mengalir, memengihkan hidupku Sungguh besar adugamu Sungguh besar adugamu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa dalamku Oleh kuasa dalamku Oleh kuasa dalamku Darahmu Oleh kuasa Darahmu Oleh darah anak domba Allah Kita percaya bahwa kuasa maut telah dikalahkan Oleh kuasa darah anak domba Allah Aamiin Mari sama-sama kita naikkan pujian ini Mari kita bertepuk tangan di atas kepala Kami percaya Tuhan Kau semaut telah dikalahkan Aamiin Oleh darah anak domba Allah Semua musuh telah ditakurkan Oleh kemanisahukan Tuhan kita Sama-sama nyatakan Yesus hidup Dia bangkit Dia naik ke surga Siapkan tempat bagiku Yesus hidup Dia bangkit Mampu telah dikalahkan Kita jadi Negi langit pemenang Yesus hidup Siap kita yang telah ditebus oleh anak domba Allah Kita percaya bahwa kuasa maut telah dikalahkan Aamiin Kami banggakan kau ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kau telah bangkit Kau telah bangkit dan menyediakan tempat bagi setiap kami Haleluya Yesus hidup Yesus hidup Yesus hidup Dia bangkit Kami percaya Tuhan Dan naik ke surga Siapkan tempat bagiku Yesus hidup Yesus hidup Kau telah bangkit Kita lebih Lebih dari pemenang Sekali lagi nyatakan Kita lebih Lebih dari pemenang Mari umat pemenang Sama-sama kita mau nyatakan Ku bebas 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 Karena pengampunannya Yesus Ku telah Bebas Bebas Karena kuasanya Ku telah Bebas 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 Dia tinggal di dalamku Oleh kuasa Dan hanya Aku bebas Sekali lagi dengar Iman nyatakan Ku bebas 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 Karena pengampunannya Aamiin Ku telah Bebas Bebas Karena kuasanya Ku telah Bebas Bebas Dia tinggal di dalamku Oleh kuasa Daranya Aku bebas Oleh kuasa Daranya Aku bebas Oleh kuasa Daranya Aku bebas Yes Haleluya Jumat yang telah Dibebaskan Suarakan Haleluya Mari kita Tedukkan hati kita Untuk mendengarkan Kebenaran Firman Tuhan Sungguh besar Kasihmu Dalam hidup kami Ya Abaya Bapak Terima kasih Tuhan Kemanakah Kemanakah kami akan pergi Menjauhi Romu yang kudus Bapak Kemanakah Kemanakah aku dapat Pergi Menjauhi Romu Yang suci Kau sahabat Dan kau dekat Dan kau dekat Maka seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaanmu Sungguh mulia Sungguh mulia Dan berharga Sungguh besar Pengorbananmu Bagiku Terlalu dalam Untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Sungguh indah Yang kau pikirkan Tentangku Tak terselami Bagiku Sungguh indah Sungguh indah Tuhan Sama-sama nyatakan Kemanakah Aku dapat Pergi Menjauhi Yang suci Kau sahabat Amin Yes Lord Dan kau dekat Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaanmu Tak bisa membalas kesetiaanmu Sungguh mulia Dan berharga Dan berharga Dan berharga Bersama-sama nyatakan Sungguh besar Pengorbananmu Pengorbananmu Bagiku Terlalu dalam Untuk dimengerti Sungguh indah Terlalu dalam Besar Sang Sungguh indah Yang kau pikirkan Tentangku Tak terselami Tak terselami Bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh besar Sungguh besar Ya Yes Terlalu dalam Untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Sungguh besar Mengorbananmu bagi Terima kasih Tuhan Terlalu jalan untuk dimengganti Sungguh besar Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Sekali lagi nyatakan Sungguh besar Terlalu jalan untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Yes, Lord Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Kami bersyukh Kami bersyukuh Kami bersyukh 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 Hanya bagimu Tuhan Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu ini Tuhan. Bila apapun yang disampaikan itu berasal dari suara hatimu Bapak. Dan firman itu boleh tertanam dalam hidup kami. Boleh berbuah dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul pribadi bintang. Kita akan baca Matthew 5 ayat yang ke-16. Yang kita akan sambung dengan Filipi 2 ayat 15. Demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Seperti bintang-bintang di dunia. Shine like a star. Bercahaya seperti bintang di dunia. Kita sering mendengar istilah bintang lapangan. Bintang pelajar. Bintang kehidupan. Itu bicara tentang orang-orang dengan karakter unggul. Menjadi pribadi maksimal. Bukan orang yang pribadinya kerdil. Dan orang dengan pribadi bintang semacam itu. Bercahaya menjadi berkat bagi sesamanya. Nah kalau kita lihat gambar bintang di depan ini. Saudara-saudara. Maka ada lima segi. Tetapi di tengah ada satu yang merupakan core. Atau intinya. Saya memelukiskan. Pribadi bintang itu memiliki. Hal yang bagus di dalam enam bidang ini. Yang pertama hubungannya dengan Tuhan bagus. Yang kedua dia punya integritas pribadi. Yang ketiga dia memiliki pernikahan dan keluarga yang baik. Yang keempat dia punya kesehatan fisik yang prima. Yang kelima dia punya kesehatan emosi. Dan yang keenam dia memiliki tanggung jawab dalam bidang keuangan. Mari kita lihat satu persatu ke enam aspek ini. Supaya kita benar-benar bisa menjadi pribadi bintang. Pribadi yang maksimal. Pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama pribadi yang berkenan kepada Tuhan itu adalah. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Dalam ayub 22 ayat 21 dikatakan. Berlakulah ramah terhadap dia. Supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Rohani dan jasmani adalah orang yang ramah. Artinya menjalin relasi yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Menurut Dale Carnegie. Seorang pakar pengembangan pribadi. Sukses itu 15 persen ditentukan oleh kemampuan teknis. Oleh IQ, kecerdasan. Tapi 85 persen kesuksesan itu terdiri dari kemampuan kita menjalin relasi atau hubungan dengan orang lain. Kalau saudara bisa menjalin relasi yang luas dan baik dengan banyak orang. Potensi sukses sangat besar. Apalagi kalau kita terutama menjalin relasi dengan Tuhan. Karena dia adalah sumber kehidupan, sumber berkat. Dia adalah raja yang akan mengarahkan kita pada jalan kebenaran. Karena itu hiduplah akrab dengan Tuhan. Walaupun kita mungkin sudah diberkati secara materi. Jangan jauh dari Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Bukan hanya jadi orang Kristen. Tapi benar-benar kenal Tuhan secara pribadi. Saudara, karena relasi. Antara kita dengan Allah yang telah terputus karena dosa itu. Sudah diperbaharui melalui karya Kristus di kayu salib. Melalui pengorbanan yang mati di Golgotha. Tapi dia bangkit pada hari ketiga. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Di salib dia tergantung antara langit dan bumi. Untuk menghubungkan Bapak di sorga dengan manusia di bumi. Yang selama ini telah terpisah karena dosa. Saudara-saudara. Pada waktu Yesus mati di salib. Tirai baik Allah. Yang memisahkan antara ruang suci dan mahasuci. Itu terbelah menjadi dua. Ini gambaran bahwa orang tidak perlu lagi menghadap Tuhan. Diwakili oleh imam. Tetapi dia bisa masuk ke dalam adilat Tuhan. Karena darah Yesus yang telah menyucikan kita dari segala dosa. Nah kalau akses jalannya sudah dibuka. Lalu kita tidak mau berelasi, berhubungan, hidup ramah, akrab dengan Tuhan. Bukankah itu sebuah kebodohan? Karena Tuhan membuka dirinya untuk dijumpai oleh kita manusia. Saya perhatikan tokoh-tokoh hebat yang dicatat di dalam Alkitab. Itu menjadi orang yang dicatat bukan karena kekayaannya, kepintarannya. Tapi terutama karena kekayaan spiritual. Pengalaman rohaniah yang dia dapatkan dengan Tuhan. Abraham adalah orang yang pernah berbicara dengan Tuhan. Begitu juga Musa. Bicara secara pribadi. Seperti seorang teman kepada sahabatnya. Daud adalah orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Paulus adalah orang yang diubahkan dari seorang penganiaya. Orang Kristen. Menjadi seorang rasul yang luar biasa. Kenapa? Kekayaan spiritual. Jangan banggakan. Oh saya mobilnya ini, rumahnya gede, uangnya banyak. Atau saudara foto saldo di rekening bank saudara. Tidak ada gunanya. Itu bukan ajaran kekristenan. Yang kita harus banggakan adalah kekayaan rohani. Jika orang bermegah bukan karena kepandainya, bukan karena kekayaannya. Bermegah karena Tuhan. Saya orang berdosa, tapi saya diselamatkan oleh Tuhan. Itulah keuntungan terbesar yang kita bisa miliki di atas muka bumi. Saudara bisa jadi orang paling kaya di kota ini. Tapi gak percaya Yesus, mati masuk neraka. Untuk apa? Walaupun kita hidup sederhana. Tetapi kalau kita mengenal Yesus. Sorga Tuhan janjikan bagi kita. Jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara. Dan yang paling penting ada Yesus kekasih hati kita disana. Saudara-saudara. Jadi bersyukurlah dengan keadaan kita. Kalau kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sendiri berkata, jangan bersuka cita karena iblis tunduk kepada kamu. Bersuka citalah karena namamu tercatat di sorga. Itu kekayaan terbesar yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan. Kanannya saudara mari kita jalin hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Ketika kita membaca firman, Tuhan berbicara kepada kita. Doa tidak harus bagus. Yang penting doa harus tulus. Apapun yang ada di hati kita, kita bisa utarakan kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang saudara waktu berdoa, gak bisa ngomong apapun. Hanya menangis. Saya mau bilang Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti kerinduan hati kita. Seperti Hana yang masuk rumah Tuhan. Dan dia sangat pahit hati karena Penina, istri muda dari suaminya selalu menghina dia. Karena Hana mandul, Penina punya anak. Dia gak bisa ngomong apa-apa lagi, hanya nangis. Tapi Tuhan mengerti, Tuhan mengabulkan doa Hana. Bukan hanya memberikan Samuel, seorang anak kecil. Karena kemudian dia menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat disegani. Dia yang mengurapi Saul, dia yang mengurapi Daud sebagai raja. Bahkan Hana juga mendapatkan beberapa orang anak-anak yang lain dari Tuhan. Kenapa? Relasi yang dibangun dengan Tuhan. Saudara bertekunlah di dalam doa, bertekunlah di dalam pembacaan firman. Saya katakan dari gambar pribadi bintang tadi, yang nomor satu ini di tengah. Ini core-nya, ini sentralnya. Kalau kita gagal menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, kita akan mengalami kegagalan dalam aspek yang lain. Sebetulnya kegagalan kita itu gak banyak, kegagalan kita cuma satu. Kita gagal mengandalkan Tuhan, dan kegagalan mengandalkan Tuhan akan mengakibatkan kegagalan dalam bidang yang lain. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ada masalah, ada tantangan. Tapi Tuhan akan memberikan kemenangan. Karena kita adalah anaknya, kita adalah biji matanya. Dia akan menjadi pembela kita. Siapa yang percaya? Berikan tebuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Faktor yang kedua, yang juga dimiliki oleh orang yang punya pribadi bintang adalah integritas pribadi. Integritas artinya satunya kata dan perbuatan. Sama, luar, dan dalamnya. Integritas nampak di dalam kejujuran. Salah satu orang yang dicatat punya integritas luar biasa adalah Daniel. Dalam Daniel 6, ayat 4-5 dikatakan, Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalean atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini orang buangan budak Yahudi yang kemudian diangkat menjadi menteri di dalam pemerintahan kerajaan Babylonia dan kemudian kerajaan media Persia. Dan ternyata Daniel ini sangat bisa dipercaya saudara karena dia punya spirit of excellence. Dan roh yang kuat itu dibangun ketika setiap hari tiga kali dia berdoa kepada Allah menghadap Yerusalem. Jadi ini bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Aspek yang pertama, buahnya adalah integritas pribadi. Ada buah roh, dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Berlian walaupun dibuang ketong sampah tetap berharga. Dania walaupun buangan, dibuang ke bubble, ditaklukkan oleh kerajaan media Persia, dia tetap naik karirnya. Karena apa? Ada inner beauty di dalam dirinya. Inner quality dan inner quality yang bisa mengangkat kita naik adalah integritas, kejujuran dalam diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu artikel di sebuah koran, saudara. Sebuah perusahaan cukup besar, membuka lowongan untuk bagian keuangan. Dan dia tulis kriterianya ya, sarjana keuangan, sarjana ekonomi. Yang menarik hati saya, sarjana teologi ya, dicantumkan di sana. Saya pikir kenapa sarjana teologi ya, suruh ngatur keuangan, bukan uang gereja loh, saudara. Ini uang di pabrik, di perusahaan. Rupanya mereka punya pemikiran gini, cari orang pinter bertitel itu gampang. Cari orang yang jujur itu gak gampang, saudara. Jadi udahlah, empat tahun minimal jadi sarjana teologi akan diajarin jujur. Ya takut akan Tuhan, baca Alkitab, udahlah. Nanti soal teknik kita atur aja belakangan. Ya caranya mengelola keuangan itu bisa lebih mudah diajarkan. Tapi kalau orang gak jujur, bengkok hatinya, waduh susah. Saudara-saudara, diharapkan kita orang-orang yang rajin ke gereja jujur. Lah kita jadi orang Kristen, lalu gak jujur, tipu sana, tipu sini. Apa yang kita bisa, apa yang orang bisa harapkan? Bagaimana kita bisa bersinar seperti bintang? Kejujuran adalah hal yang sangat penting, yang sangat diharapkan. Jangan sampai saudara diberhentikan dari pekerjaan. Karena ternyata kau korupsi. Ambil uang kantor untuk kebutuhan pribadi. Ya mungkin kau punya alasan. Anak saya lagi sakit, saya punya banyak kebutuhan. Itu bukan uangmu. Dan Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi. Integritas, walaupun posisi Daniel itu posisi basah istilahnya. Dia bisa menggunakan kesempatan dalam kesembitan, tapi dia tidak pernah mau melakukannya. Dia tidak pernah merugikan pemerintahan, merugikan raja. Dibutuhkan orang semacam ini. Indonesia terlalu banyak orang pintar, bertitel, hebat, dari partai mana-mana. Tapi orang yang jujur, itu sulit didapat. Dan kita berdoa, itu muncul dari anak-anak Tuhan. Tapi kenyataan kita seringkali sedih saudara. Udah jadi pejabat tinggi, udah jadi menteri, korupsi juga saudara. Korupsinya gede lagi. Nah itu kan miris sekali. Mari kita menjadi pribadi bintang yang bercahaya di depan banyak orang. Saya ingat zaman dulu di Amerika Serikat, ada orang suka jual beli kuda. Mereka kemana-mana gak naik mobil, mobil belum diciptakan, tapi mereka naik kuda. Satu kali ada seorang kaya datang untuk beli kuda kepada seorang penjual kuda. Ini harganya berapa bro? Ya saya jual 2.000 dolar aja pak. Ah mahal, turunin deh. Cukup, enggak, enggak terlalu mahal. Karena saya dulu itu beli kuda ini 1.500 dolar. Jadi saya ingin dapat keuntungan 500 dolar, karenanya saya jual 2.000 dolar. Kalau ditawar lagi kan untuk saya kurang banyak katanya. Tapi karena dilihat kudanya memang bagus saudara, jadi dia bayar. Setelah orang ini pulang, sore hari penjual kuda datang ke rumahnya, ketok pintunya. Dan dia bilang, maafkan saya pak, saya tadi gak sengaja menemukan bond. Waktu saya dulu beli kuda yang saya jual kepada bapak tadi. Saya kan tadi bilang, saya dulu beli 1.500 dolar. Ternyata waktu saya cek bondnya 1.000 dolar. Dan karena saya hanya ingin untuk 500 dolar, maka saya harusnya jualnya bukan 2.000 dolar, tapi 1.500 dolar. Jadi ini kelebihannya 500 dolar, silahkan ambil. Orang kaya itu bingung saudara. Kok ada manusia aneh model kamu? Kamu ini jenis manusia langka yang perlu dilestarikan katanya. Dia bilang, hebat sekali kamu begitu jujur. Udah gak usah dikembalikan, saya rela kok. Ini upah kejujuran kamu. Orang itu balik, uangnya tetap utuh dan yang luar biasa. Sejak itu orang kaya ini selalu bilang kepada teman-temannya. Kalau kamu mau beli kuda, jangan ke tempat lain. Kepada orang itu. Pasti bagus, jujur. Saudara penjual kuda gak usah pasang iklan, merek atau apapun. Mulut ke mulut. Karena integritas orang ini menyebabkan yang lain berbicara tentang kejujuran. Pribadi bintang adalah pribadi yang bersinar karena punya integritas atau kejujuran. Kiranya Tuhan menemukan di dalam diri kita. Kalau ada di antara kita yang bermasalah dalam hal ini. Mari kita bertobat minta pengampunan dari Tuhan dan memedahi kehidupan. Yang ketiga, pribadi bintang juga harus bercaya dalam pernikahan dan keluarga. 1 Timotius 3, ayat 4 dan 5 berkata, Seorang pelayan Tuhan adalah kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurut jemaat Allah. Hal yang pertama kita harus bangun bukan pelayanan kita, bukan gereja kita. Yang pertama kita harus bangun adalah keluarga kita. Sebab ketika kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, maka kita bisa memberkati jemaat yang ada. Sayangnya ada banyak orang bermasalah dalam keluarga, lalu karena dia sumpah, maka dia refreshing dengan cara melayani di gereja. Akibatnya di gereja dia jadi masalah dengan orang lain. Saudaraku jangan ekspor kegagalamu dari rumah ke dalam gereja. Karena semua harus dimulai dari lingkup yang paling dekat, yaitu di dalam keluarga kita sendiri. Itu mencakup hubungan yang baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Karenanya kita harus belajar menerima perbedaan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi. Ada suami pendiam, istri agak cerewet, itu bagus saudara sekalian. Kalau dua-duanya pendiam kan rumah sepi kayak kuburan. Kalau dua-duanya rame kan rumah ribut kayak pasar. Jadi seringkali memang ada perbedaan-perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada suami yang jorok, ada istri yang rapi, ya kerjasama saudara-saudara. Oh, ngunah way, capek saya kata istrinya. Ya, kelebihanmu menutupi kelemahan pasanganmu, itu yang penting. Saudara, saya lahir di Surabaya, suka makan daging. Istri saya lahir di Tasikmalaya, suka makan sayur. Jadi kalau kami baru nikah itu dia masak, gak ada dagingnya. Saya bilang, kok gak ada dagingnya? Lalu kadang-kadang dia ngomongnya agak keras, wah jangan makan daging lulu, gak sehat, kolesterol, udah sayur aja. Saya jadi males makan saudara sekalian, ya lagi mau makan diomong-omongin begitu. Aduh, apalagi kalau ngomongin begini, eh jangan makin daging terus, nanti kayak herder. Wah, makin marah lah suami saudara. Mungkin suami akan bilang gini, eh mendingan saya herder lebih cakep daripada kamu makan sayur, kambing. Lah kalau herder kambing sama kambing, gimana anaknya? Tapi kalau kita belajar menerima perbedaan, tidak memaksakan kehendak kita kepada pasangan, justru rumah tangga akan rukun. Sekarang saya sudah lebih suka makan sayur, saudara sekalian. Istri saya sedikit-sedikit suka makan daging. Dan sebetulnya kita bisa kombinasikan, kalau saya pergi ke restoran, beli beef steak, satu porsi, saya makan dagingnya, istri saya makan sayurnya. Aman, murah lagi biayanya, saudara. Bukankah kita perlu saling melengkapi satu dengan yang lain? Saudara, mendidik anak juga harus dilakukan oleh orang tua, dengan memberikan arahan, tapi terutama keteladanan kita kepada anak-anak kita. Anak itu bukan pendengar yang baik, tapi dia adalah peniru yang baik. Dan kita harus belajar memberikan tuntunan kepada anak-anak kita, terutama keteladanan bagi mereka. Saya percaya bahwa kita bisa bersinar mulai dari keluarga kita, dengan membentuk pernikahan dan juga keluarga yang baik. Kalau ada di antara kita yang sedang punya masalah terhadap hal itu, percayalah kalau kita datang bersujud kepada Tuhan, gak maksa pasangan kita seperti kita, tetapi kita ingin belajar seperti Yesus, pasangan kita belajar seperti Yesus, maka rumah tangga akan rukun, keharmonisan akan terjadi. Kalau saudara menikah dengan tujuan agar saya bahagia, maka keluarga justru tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau kita menikah dengan tujuan membahagiakan pasangan kita, maka kebahagiaan itu akan menjadi bahagiaan dalam hidup kita. Bapak-bapak ada satu quote singkat dalam bahasa Inggris, supaya kita mengalami kebahagiaan dalam keluarga. Happy wife, happy life. Istri yang bahagia akan membuat hidupmu bahagia. Percayalah. Happy wife, happy life. Kalau istrimu tidak happy, kelar hidup lo. Karena itu saudara, belajar membahagiakan istri. Karena penentu atmosfer kebahagiaan dalam keluarga itu lebih banyak dari istri loh saudara. Bukan dari suami, suami kerja dan sebagainya. Tapi kalau istri bahagia, keluarga bahagia. Jadi bapak-bapak ya, sekarang sudah mulai bisa keluar kota, kalau pulang dari luar kota, bawa oleh-oleh gitu ya. Makanan kesukaannya. Atau apa kek ya. Nggak usah gede-gede, kecil aja. Nih mah, berkat, berlian, kecil gitu ya. Kan istri happy saudara. Haleluya. Yang tebuk tangan pasti ibu-ibu itu saudara. Yang keempat saudara, pribadi yang bersinar, pribadi bintang itu juga memiliki kesehatan fisik. Dalam Yosua 14, ayat 10 dan 11 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, ini Kaleb yang ngomong ya, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat, seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatan ku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kaleb berumur 45 tahun ketika dia keluar dari Mesir. Dan dia 40 tahun kemudian bilang, aku sekarang 85, tapi aku masih sama kuat, seperti aku ketika berusia 45. Wih, luar biasa. Ini ada ngkong umur 85, tapi spiritnya menyala-nyala seperti anak muda. Saya kadang lihat ada anak muda, usia 20-30 tahun, spirit udah ngkong-ngkong, saudara-saudara. Aduh, kalau ngomong negatif melulu, gak ada pengharapan, diem aja, ngelamun aja. Gak produktif hidupnya. Kesehatan fisik adalah sesuatu yang kita juga harus jaga, saudara. Saudara tahu, Daud adalah orang yang hebat, mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Tapi yang dikalahkan Daud sebetulnya cuma satu raksasa. Sedangkan Kaleb minta izin kepada Joshua, berikan Hebron kepadaku, aku akan taklukkan Hebron. Pada di Hebron itu tinggal bangsa enak, yaitu keturunan raksasa. Jadi satu kampung raksasa semua. Daud cuma menghadapi satu raksasa. Kaleb, satu kampung raksasa semua. Bapak raksasa, ibu raksasa, anak raksasa, tetangga raksasa, adik raksasa, famili raksasa. Dia bilang, aku 85, aku sanggup. Jangan kasih tugas ini untuk anak muda. Nanti mereka kalah, aku saja. Wih, ada orang saya hebat begini. Saudara, walaupun ada yang sudah lanjut usia, semangat tetap harus menyala-nyala untuk kemuliaan Tuhan. Kaleb umur 85, tapi gagahnya luar biasa. Taukah saudara, Kolonel Sanders berhasil menemukan resep Kentucky Fried Chicken dan menjadikannya warah laba atau franchise ketika dia berumur 70 tahun. Ray Kroc menemukan hamburger yang diberi nama Big Mac untuk McDonald ketika umurnya juga 70 tahun. Pablo Picasso, pelukis yang ternama itu yang nilai lukisannya sangat mahal, masih melukis sampai 88 tahun. Thomas Alva Edison, pada usia 85 tahun menciptakan mesin dengan nama Mimeograph. Kita jangan akan menciptakan mesin. Mimeograph juga gak tahu apa artinya, saudara. John Wesley, pengkotbah dari Inggris, pendiri gereja metodis, itu masih kotbah kemana-mana. Naik kuda dari satu kota ke kota yang lain di usia 88 tahun. Inilah orang-orang yang menjaga stamina kesehatan fisiknya. Karena itu kita perlu menjaga stamina fisik kita supaya kita bisa melayani untuk kurun waktu yang lebih panjang. Karena itu, saudara, mari kita jaga kesehatan. Atur pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, jangan tidur terlalu malam, dan kalau kita mengatur irama yang baik, kita akan lebih sehat. Yang kelima, saudara sekalian, kita juga harus memiliki kesehatan emosi. Ephesus 3, ayat 31-32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Semua yang buruk, buang dari hati kita. Saudara, nyimpen deposito, uang di bank boleh, tapi jangan nyimpen kepahitan di hati. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dibuang. Tapi hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, seperti Kristus telah mengampuni kita. Mari kita hidup di dalam kasih dan sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Miliki hobi, punya banyak teman, tamasyah ke alam, jangan pahit hati, khawatir, sibuk terus dalam hidup ini. Miliki kesehatan emosi yang baik. Kalau saudara tiap hari bawanya sumpuk marah-marah, baru bangun tidur rasanya mau ngamuk aja. Membantu di marah-marah, sampai kucing mesti jalan pelan-pelan kalau tidak dilempar sama sandal. Ini ada kesehatan emosi yang gak baik loh saudara sekalian. Ayo jaga kesehatan emosi. Banyak nyanyi, memuji Tuhan, tertawa, bersyukur, ngobrol dengan humor, humor, guyon sama keluarga kita. Saya ingat kalau anak-anak lagi pada kumpul, kita suka cerita-cerita yang lucu-lucu saudara sekalian. Pengalaman-pengalaman menarik yang kita alami dan kita berbagi suka cita. Waktu anak masih kecil juga, anak yang paling kecil satu kali pernah ngomong gini, Pih, tahu gak? Ada teman saya gak naik, gak lulus ujian kesenian. Kenapa? Dia disuruh nyanyi, dari Sabang sampai Meroke lagunya salah. Loh mestinya gimana? Dari Sabang sampai Meroke, berjajar pulau-pulau. Dia nyanyinya beda, dari Sabang sampai Meroke, dari Timur sampai Ketalaut, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Sudara-sudara kita ketawa mendengar cerita itu. Nah saya pernah cerita ini, waktu saya khotbah di Makassar, sekian tahun yang lampau. Indomie seleraku. Pulang kebaktian, sudara tahu saya ke hotel, ada orang rupanya minta alamat, kasih Indomie yang banyak, rupanya dia manajernya disitu, sudara, ikut kebaktian. Wah luar biasa juga ya. Miliki kesehatan emosi, hidup ini singkat, jangan diwarnai dengan banyak bertengkar, tapi banyak bersyukur, banyak bersuka cita. Siapa yang setuju? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang terakhir, yang keenam, pribadi yang bersinar seperti bintang, itu punya tanggung jawab keuangan yang baik. Sudara kita harus sadar, Tuhan adalah owner, pemilik hidup kita. Kita hanyalah manajer, pengelola, yang dititipi, berkatnya, dan kita harus kelola dengan baik, dengan bertanggung jawab. Yang penting, jangan cinta uang, jangan serakah. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan adalah, cinta uang, atau serakah. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Berarti ada orang beriman, orang Kristen, yang kemudian telah menyimpang, menyiksa diri dengan berbagai duka. Karena apa? Bukan karena uang, tapi karena cinta uang, serakah. Hari-hari ini banyak terjadi penipuan keuangan, pakai robot trading, pakai binari option, pakai macam-macam hal, saudara-saudara. Saya mau bilang, yang menyedihkan banyak orang Kristen kena. Karena apa? Di gereja itu ada komunitas. Dan ketika seorang Kristen jadi afiliator, jadi endorser kepada orang lain, semua kena, saudara. Aduh, bahaya sekali. Dan kenapa orang-orang mau ikut? Karena janjinya, wah dapat sekian puluh persen setiap bulan. Too good to be true. Terlalu bagus untuk dipercaya. Sehingga akhirnya mereka termakan. Dasarnya apa? Serakah, saudara. Karena serakah, enggak lagi hati-hati. Karena itulah, mari kita lihat, apa yang diajarkan Alkitab, supaya kita menerima berkat yang halal. Berkat yang sejati. Pertama, kita harus bekerja dengan rajin. Jadi jangan bilang, oh enggak usah kerja, santai, nanti uang datang dengan sendiri. Itu beda sama prinsip Alkitab, saudara. Amsal 10 ayat 4 berkata begini. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Santai-santai aja, nanti uang mengejar kamu datang dengan sendiri. Ayatnya di mana, saudara sekalian? Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita juga harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan suka panasan lihat orang lain. Orang lain punya tas baru. Ya urusan dia. Aduh tasnya hebat, Hermes. Saya mah kermes. Enggak apa-apalah, saudara sekalian ya. Kadang-kadang ada orang pakai tas branded, begitu ada hujan dipakai payung juga buat dia. Maka saya tahu, itu pasti palsu, saudara-saudara. Sebab kalau tasnya asli, dia kempit, saudara. Biarin badannya basah, asal tasnya jangan. Saudara, belajar mencukupkan diri. Kita gak harus ngikutin orang lain. Biasanya yang kalau adik kakak itu suka gak mau kalah itu. Atau sama teman yang di lingkungannya, waduh paksakan diri. Gak perlu. Kita hidup bukan karena omongan orang lain. Lihat Instagram orang lain. Waduh, bagus-bagus ya. Wah, makanannya enak-enak ya. Waduh, tasnya branded ya. Waduh, liburan kemana-mana ya. Ah, matiin aja itu Instagram, saudara. Kalau saudara panasan model begitu. Hidup cukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara gak usah minder kalau ke gereja, engkau gak punya banyak uang. Tuhan tidak lihat uangmu, Tuhan lihat hatimu. Mungkin dompet saudara tipis, kosong. Gak ada isinya. Cuma KTP doang. Expired lagi, saudara. Tapi kalau engkau cinta Yesus, Tuhan mengasih saudara. Engkau berharga di mata Tuhan. Saudara datang naik mobil, gak usah bangga. Naik motor. Gak usah minder. Jalan kaki naik angkot. Gak usah minder. Tuhan tidak melihat jenis kendaraan untuk engkau datang ke gereja. Tuhan melihat apakah engkau mengasih Tuhan. Mencari wajah dia. Itu yang Tuhan rindukan. Kelola keuangan dengan baik. Jangan gagah-gagahan, tapi utang gak dibayar. Gagah-gagahan, waduh. Tapi cuma pencitraan. Cuma demi konten saja. Itu bukan cara hidup orang Kristen. Nanti ibadah kedua, saya bahas lebih jauh. Soal ini. Dan kunci berkat adalah ketika kita belajar memberi, menabur di ledang Tuhan. Amsa 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada orang pelitnya luar biasa, tambah miskin kata Alkitab. Tapi ada orang yang menyebar harta, bertambah kaya. Kenapa? Kita bukan sumber berkat. Kita cuma alir saluran berkat. Sumbernya dari Tuhan. Kita seperti pipanya. Jadi kalau kita mau mengalirkan ke tempat yang lain, sumber akan selalu mengalir. Tapi kalau kita macet untuk diri kita sendiri, sumber akan menutup berkatnya. Itu sebabnya, mari kita selalu menjadi berkat bagi orang lain. Terakhir, Dari enam bagian ini, hubungan dengan Tuhan, yang kedua integritas pribadi, ketiga pernikahan dan keluarga, keempat kesehatan fisik, kelima kesehatan emosi, keenam tanggung jawab keuangan. Dari enam segi kehidupan yang saya sudah bahas ini, coba renungkan bagian mana yang paling lemah, dan tidak bersinar dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu ada satu dua segi kehidupan yang lemah, tidak bersinar. Apakah saudara hari ini mau punya komitmen, untuk memperbaiki diri, sehingga kita berkata, sehingga kamu akan bercahaya, seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, jadilah pribadi bintang, pribadi maksimal, pribadi unggul, untuk kemuliaan nama Tuhan, karena dia telah menciptakan kita, sebagai peta dan teladan Tuhan, gambar dan rupa Tuhan, dan biarlah kita memancarkan kemuliaannya, kepada orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bersama-sama kita nyatakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dengan darahmu, kau selamatkan ku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar, kasihmu Bapak, pengobanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu, darahmu Yesus, tercurah untuk menembus hidupku. Sama-sama kita nyatakan. Telah ku lihat bukti kasihmu, kau menderita gemikanku, dengan daramu. Dengan daramu, kau selamatkan ku, Kini ku hidup menyenangkanmu Terlalu besar kasihmu Bapak Pengorbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal Maha daranku Yesus Bercura untuk menembus hidupku Terlalu besar kasihmu Yesus Pengorbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal Maha daranku Yesus Tercinta untuk menembus hidupku Mari sekali lagi dengan iman nyatakan Terlalu besar kasihmu Kami bersyukur untuk kasihmu yang besar Tuhan Pengorbananmu dalam hidup kami Bapak Terlalu mahal Terlalu mahal Maha daranku Yesus Tercinta untuk menembus hidupku Mari lebih lagi nyatakan dengan iman Terlalu mahal Berlalu besar kasihmu Bapak Pengorbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal Terlalu mahal Terlalu mahal Kasihmu Bapak Bercura untuk menembus hidupku Sekarang ianya terkenal kepada Tuhan Terlalu besar Kasihmu Bapak Pengemanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal Darahku Yesus Bercura untuk menembus hidupku Terlalu mahal Darahku Yesus Bercura untuk menembus hidupku Terlalu mahal Terlalu mahal Dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan aku Setelah sekalian percayakan Saudara Bahwa roti yang telah diperkati ini Adalah persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Mari kita Makan bersama-sama Dalam nama Yesus Sekarang kita angkat cawan Di tangan kanan kita Dan kita Akan mendengarkan firman Tuhan Terlebih dahulu Dan nanti kita akan minum Bersama-sama Demikian juga Ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimetraikan oleh darahku Berbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Saudara sekalian percayakan Saudara Cawan anggur yang telah diperkati ini Adalah persekutuan kita Dengan darah Kristus Mari kita minum bersama-sama Dalam nama Yesus Tuhan engkau datang ke dunia ini Datang dan menyerahkan tubuhmu Ya Tuhan Mati di kayu salib demi Untuk menebus segala dosa-dosa kami Kami mengucap syukur Untuk kasihmu atas kami Ya Tuhan Terima kasih pagi ini Kami boleh menikmati Roti dan anggur perjamuan ini Ya Tuhan Dan biarlah kiranya Ya Tuhan Roti dan anggur ini Menjadi persekutuan yang indah Dengan tubuh dan darahmu Ya Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Berlanjutkanlah kasih karuniamu Atas kami semua Bersepanjang umur hidup kami ini Kami boleh berjalan bersama-sama Dengan engkau Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian Puji Tuhan Saya yakin kita semua yang mengikuti Ibadah hari ini Pasti diberkati oleh Tuhan Pengharapan kita kepadanya Tidak akan sia-sia Karena di dalam Kristus Ada kepastian Dan kiranya melalui perjamuan kudus ini Kita semakin yakin Kita semakin yakin Bahwa kematian dan kebangkitannya Merupakan jaminan keselamatan Bagi kita semua Haleluya Tiba saatnya kita akan akhiri Ibadah pada hari ini Tapi sebelumnya saya infokan Untuk persembahan Umum maupun persembahan perpuluhan Saudara dapat memberikan Melalui Scan barcode Ataupun mentransfer di nomor rekening Yang tercantum di bawah ini Kiranya Tuhan memberkati Dan mari kita akhiri Ibadah hari ini Dan saya akan berdoa Tuhan kami bersyukur Kata sekasihmu Kalau hari ini Kami boleh beribadah Walaupun secara online Dan ibadah ini telah berlangsung Kami telah menerima firmanmu Dan kami Menerimanya Dengan penuh kasihmu ya Tuhan Karena kami percaya Engkau akan memeliharakan kami Di dalam kehidupan kami Saat ini Tuhan Terima kasih Tuhan Atas kasihmu yang besar Tuga kami berdoa Untuk persembahan Jemaat Kiranya Tuhan Melipat gandakan Berkat yang ditabur Dari para jemaat Tuhan kami juga berdoa Bagi pemerintah Dan bangsa kami Indonesia Kiranya Engkau menyertai Bagi bangsa ini Selalu dalam keadaan damai Dalam keadaan rukun Dan sejahtera ya Tuhan Kami percaya Kami percaya Engkau memberikan hikmat Akal budi Bagi pemerintahan Bangsa Indonesia ini Represiden Joko Widodo Beserta Pembantu-pembantunya Kiranya benar-benar ya Tuhan Dapat mengatasi Dapat mengatasi semua Permasalahan Di dalam Pandemi ini Dan kami percaya Bahwa bangsa Indonesia Dapat mengatasi Semua ini Dengan baik Dan kami percaya Tuhan menolong Menyetai Bagi kehidupan Bangsa Indonesia Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Bagi tim gembala Tambah-ambamu Bapak Julius Ishak Abraham Sebagai gembala senior Bapak Rubin Adi Abraham Sebagai gembala kami Dan Bapak Suwito Hartanto Sebagai wakil gembala Di GBI Betel Kelapa Gading ini Kami percaya Tuhan menyertai Empin Berikan hikmat Akal budi Ila mengembalakan Kami semua Tuhan Terima kasih Berkat Anugerahmu Menyetai Dalam kehidupannya Terima kasih Tuhan Kami berdoa Tuhan Untuk Jemaat kami Sekalian Ya Tuhan Mari kita Angkat tangan kita Dan Arahkan hati kita Kepada Tuhan Terimalah Berkat Anugerah Dan kasih Daripada Allah Bapak Kasih sayang Dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Dan penghiburan Dari roh kudus Yang menyertai Kita Sejak saat ini Sampai Kedatangan Tuhan Yang kedua kali Bahkan Sampai Selama-lamanya Mari kita yang percaya Katakan Amin Terima kasih Terlalu Jalan Untuk Dimengerti Sungguh Besar Besar Sungguh Sungguh Indah Yang kau Pikirkan Tentangku Tak terselami Bagiku Sungguh Indah Sungguh Indah Sungguh Indah Sungguh Indah Ibarat kita sudah selesai Selamat berhari minggu Tuhan Yesus memberkati Dan kita ketemu lagi minggu depan Shalom Selamat menikmati